Terima kasih. Masku tuh keliatannya cuek. Di dalamnya lulus sama Mbak Kiai. Mas Ahmad! Mas percaya gak kalau jodoh itu udah diatur sama Allah? Ya kalau itu jelas percaya. Coba kamu itu sebut namanya terus dalam doa. Kalau sudah jodoh, itu mau rintangannya halangannya sebesar apapun, seberat apapun, jaraknya mau sejauh apapun, pasti ketemu. Kenake, kaya temanku. Namanya Susan. Susan ini anaknya jujur banget. Kalau sayang, bilang. Galau ya! Mas galau! Mas galau! Mas galau yang siapa? Kok mukanya? Mas galau! Pak, gimana sih caranya kita tahu kalau kita benar suka sama seseorang? Satu hal yang Bapak tahu, muncul rasa ingin berkorban. Dan satu hal lagi, tidak akan menyerah untuk mendapatkannya. Aku harap, suatu hari aku bisa jadi rumah tempat kembali bagi Mas. Aku akan terus menunggu. Perempuan jangan digantung. Keenak. Tentuin aja hati kamu itu sebenernya mau kemana Mas. Bapak itu nggak pernah minta semuanya itu buru-buru. Bisnis ya bisnis. Kita harus ikutin cara main mereka. Mbak Im, kita itu harus mengikuti syariat Islam. Uang itu masa depan workshop kita. Masa depan anak-anak kita. Sudahlah. Jalan dan mimpi kita ini memang sudah beda. Bapakmu pikir kita sengsara. Apa sih? Bapaknya apa? Pada akhirnya, Bapak pengolong yang sebaik-baiknya hanyalah Allah. Iya, karena aku berdua. Iya, karena sejati. Hanya kepada engkau lah kami menyembah. Dan hanya kepada engkau lah kami memohon pertolongmu.